nah kita lipat sampai selesai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman ketemu lagi ya dengan saya di channel Nur Aini nah di video hari ini saya mau bikin roti isi kentang wortel nah roti ini cocok banget dihidangkan buat selapan pagi keluarga kita ya dan roti ini bentuknya unik banget ya beda banget nah teman teman mau tau kan gimana cara pembuatannya ayo tonton terus video saya sampai habis bahan bahan yang saya gunakan 1 gelas tepung terigu ini kentang wortel yang udah saya tumis ya dan ini ragi instan 2 sendok makan minyak goreng setengah sendok teh garam halus dan 1 sendok makan gula pasir dan baking powder secukupnya saja seperti biasa kita campur dulu ya bahan-bahannya ini gula pasir kita masukin semua garam baking powder saya gunakan setengah sendok teh nah ragi instan 1 sendok teh saja kemudian kita masukin minyak goreng lalu kita campur sampai rata dan kita uleni sampai kalis nah ini ya udah kalis nah kayak gini teksturnya lembut banget nah sekarang kita tutup dengan plastik kita diamkan selama 30 menit nah ini ya udah 30 menit teman teman kita buka dulu nah ini ya hasilnya nah sekarang kita tinggal bikin ya nah sekarang kita naikin dulu adonannya ini adonannya lembek banget ya teman teman kemudian kita tipiskan dulu sampai tipis ya nah ini ya teman teman ini gak terlalu tipis sedang aja ya lalu kita taruh di atas aluminium foil atau gisir ya tapi terlebih dahulu kita olesin dengan minyak biar gak lengket ya biar mudah kita ngangkatnya tadi nanti kemudian kita potong berbentuk bulat nah kayak gini ya kemudian kita potong tengahnya ya nah kita ambil tengah-tengah saja nah kayak gini ya hasilnya kemudian kita taruhin ini adonan apa namanya kosengan wortel sama kentang yang tadi nah kita taruh di sini ya di pinggir kita kelilingi semua ya nah ini ya teman teman seperti ini kalau teman teman suka keju bisa ditambahkan ya di atasnya dengan keju parut tapi saya kurang suka makanya saya pakai ini aja ya cukup nah sekarang kita kasih air dulu di tengah-tengahnya ya kemudian kita lipat kayak gini ya nah kita lipat sampai selesai nah ini ya hasilnya cantik banget lalu kita lalu kita bentuk lagi ya pakai sendok garpu gini ya biar kelihatan ada motifnya aja nah kayak gini ya kita lakukan sampai selesai nah kayak gini ya teman teman sekarang kita olesi atasnya olesi atasnya dengan kuning telur biar kelihatan tambah cantik ya nah kita olesi sampai rata ya sampai selesai semua nah ini ya kemudian kita open nah ini ya teman teman si jadu masih setia menemani karena dia tahu belum bisa diganti ya mungkin kalau udah bisa diganti dia akan gak bisa dipakai lagi sekarang kita tunggu 9-5 menit nah ini ya udah 5 menit sekarang kita buka dulu Bismillah nah ini ya hasilnya teman teman bagus banget nah ini ya teman teman hasilnya roti isi kentang ngortel yang kita bikin tadi nah sekarang saya mau pindahin ke piring dulu ya nah ini ya teman teman cantik banget dengan bahan yang sangat sederhana dan simple banget ya dan bikinnya eh dan bikinnya juga simple ya dan praktis nah kalau teman teman suka boleh coba bikin di rumah ya dengan resep saya yang tadi dijamin anak anak dan keluarga pasti senang nih buat sarapan pagi dan jika teman teman suka dengan video saya jangan lupa like and share ya semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax